Guys, kalian semuanya lagi nyari infokonferensi internasional tapi masih bingung nyarinya itu dimana so, tonton terus videonya sampai akhir Oke, hola guys balik lagi bersama aku, Fauzi di channel Jejak Zamzami thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku dan buat teman-teman semuanya juga yang belum like, comment, share, dan juga subscribe silahkan subscribe dulu biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya nah, dan di video kali ini aku bakal sendiri sharing ke teman-teman semuanya tentang info konferensi internasional di luar negeri yang bisa teman-teman ikutin karena lagi kemarin banyak banget yang kayak ngechat kasih info untuk keluar negeri dong entah itu beasiswa konferensi dan sebagainya nah, di video ini aku bakal sedikit khusus untuk teman-teman semuanya ngebahas tentang info konferensi internasional yang bisa teman-teman ikutin dan ini bener-bener bisa teman-teman ikutin dan teman-teman bisa keluar negerinya langsung atau bahkan mungkin harus virtual dulu baru keluar negerinya guys, sebelum lanjut videonya aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa tips beasiswa informasi beasiswa dan sebagainya langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau yuk cek linknya langsung di description box pertama, first workshop on exponential technologies in business and economics nah ini diselenggarinnya di lisboa di portugal khususnya penyelenggarinnya itu adalah university of lisboa atau kalau di bahasa portugalnya tuh universidade de lisboa nah disini itu topiknya juga macam-macam mulai dari exponential technology in economics, challenges, dan lain sebagainya yang aku langsung taruh disini coba biar teman-teman bisa lihat langsung dan teman-teman bisa coba nah dan nilai ini itu tanggal 5 Juli dan untuk persyaratannya silahkan teman-teman langsung kunjungi link ini yang aku bakal langsung taruh setelah video ini kedua, 26th International Conference of Innovative Manufacturing Engineering and Energy dan ini diselenggarinnya di Romania khususnya di George Asasi Technical University of Asasi nah dan ini diselenggarinnya di Romania khususnya di George Asasi Technical University of Iasi dan disini topik-topiknya atau pembahasannya tuh banyak banget mulai dari advanced manufacturing process surface engineering advanced material green manufacturing dan masih banyak lagi nah dan untuk submission deadline-nya itu tanggal 15 Juli 2022 jadi buat teman-teman semuanya yang pengen ke Romania coba langsung aja lihat link ini dan juga persyaratannya disini ketiga Second International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart Cities yang diselenggarinnya itu di India nah ini sebenarnya konferensi online tapi nanti mungkin kalau teman-teman dapat kesempatan itu bisa juga offline-nya kesana gitu makanya bikin tulisannya itu ya yang bagus aja biar langsung diundang kesana dan untuk deadline-nya itu masih lama yaitu tanggal 1 Desember 2020 tapi bakalan lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman itu submit-nya itu dari sekarang-sekarang disini untuk tema-temanya juga banyak banget mulai dari community and governance infrastructure and technology data, privacy, communications, and security dan lain sebagainya yang bisa teman-teman coba dan untuk detail infonya silahkan lihat ini keempat The Eleventh International Conference on Computational Data and Social Networks yang diselenggarakan di Orlando, Amerika Serikat ini sebenarnya virtual juga tapi kalau misalkan tulisan teman-teman bagus itu bisa juga bakalan langsung dibawa kesana pembahasannya banyak banget mulai dari Big Data Analysis Security and Privacy in Data Network Reputation and Trust in Social Media dan masih banyak lagi nah untuk deadline-nya itu tanggal 14 Agustus 2022 ini lumayan masih lama juga tapi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang dan teman-teman bisa ngasih versi terbaiknya teman-teman oke cukup sekian dulu dari aku mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara dari luar atau misalkan ada suara yang masuk kesini selain suara aku mohon maaf banget teman-teman dan thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini semoga bermanfaat dan buat kalian semuanya yang tertarik lagi untuk nanyain tentang konferensi dan sebagainya silahkan leave aja pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar dan aku bakal coba untuk jawab-jawabin juga thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini thank you banget, see you and goodbye like, share, dan subscribe